Oke, bersekolah tatap muka di tengah pandemi menimbulkan banyak perdebatan orang tua murid yang keberatan akhirnya mau gak mau merelakan putra-putrinya sekolah ya. Saya bisa mengerti sekali. Apa saja sebenarnya yang harus menjadi perhatian semua pihak. Semua pihak ini siapa saja, mulai dari guru, siswa, staff sekolah, dinas pendidikan, dan juga para orang tua. Bersekolah di masa wabah. Siapa saja yang sebenarnya sudah memulai sekolah tatap muka. Jadi total di Indonesia ada 104 kota dan kabupaten yang diizinkan sekolah tatap muka langsung. Jadi di sekolah masing-masing ini yang sudah berada dalam zona hijau ya. Sekali lagi ini zona hijau, kalau zona kuning dan merah masih belum boleh. Jadi hanya yang zona hijau saja yang boleh melakukan sekolah tatap muka. Contohnya misalnya di Sumatera Barat, ada Kabupaten Pasaman Barat, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Sawalunto juga sudah. Lalu yang dekat-dekat Jakarta, Bekasi juga sudah, dan juga ada Lombok Barat, di Nusa Tenggara Barat. Kita lihat sekarang ada beberapa seperti apa suasananya. Tadi kalau misalnya Anda sudah melihat gambar anak-anak memakai masker, ada beberapa menggunakan face shield. Kami juga menghimpun beberapa foto dari cnnindonesia.com. Kegiatan belajar mengajar di masa wabah. Kita lihat ini adalah gambar bisa ditampilkan di plasma yang besar. Ini adalah gambar di kegiatan belajar mengajar di Madrasah Sanawiyah 2, MTSN 2 Selawi, di Kabupaten Tegal. Masa pengenalan lingkungan, atau istilahnya OSPEC ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, sekarang MPLS. Jadi anak-anak kita lihat menggunakan face shield di sini, kemudian juga menggunakan masker. Sudah betul, tapi untuk jarak, sepertinya masih belum ada jarak yang sesuai rekomendasi ya untuk jaga jarak. Karena memang sebenarnya kapasitasnya harus diisi 50% dari kapasitas total, harus ada jaga jarak. Dan kita lihat seberapa lama ini akan terjadi. Bagaimanapun ini hari pertama, apakah besok-besok masih akan seperti ini, tetap menggunakan face shield, taat, kita tidak tahu. Kita lihat berikutnya. Foto berikutnya adalah ini yang ada di SD Negeri 11 Marunggi, Pariyaman, Sumatera Barat. Jaraknya kita lihat sudah diatur ya, ini meja-meja di silang, di sini juga di silang. Dan kapasitasnya juga setengah dari kelas, siswanya menggunakan masker semua, Pak Gurunya juga menggunakan masker. Sekalipun maskernya masih agak salah, Pak Guru maskernya ada di dagu, semestinya full harus tetap digunakan sekalipun sudah menggunakan face shield. Ini juga harus disadari sekali lagi oleh semua pihak, tidak hanya siswa yang harus taat, tapi juga para pengajar dan juga staff sekolah. Jadi apa saja yang harus diperhatikan? Iya, ini ya, yang harus diperhatikan oleh siswa, guru, staff atau siapapun yang berkegiatan di lingkungan sekolah. Yang pertama masker, tentu saja masker ya. Masker tidak hanya satu, kalau misalnya bersekolah setengah hari, 8 jam misalnya, masker harus diberikan lebih dari satu. Jadi supaya bisa diganti dan kalau misalnya kotor bisa langsung diganti. Kemudian cuci tangan, tentu saja semua harus taat, cuci tangan atau menggunakan disinfektan juga bisa. Cuci tangan bersih dengan air mengalir dan dengan sabun. Jaga jarak, harus bisa dilakukan oleh semua pihak. Kalau tadi ada video di awal liputan, anak-anak masih suka peluk-pelukan dan begitu, tapi memang begitu, sulit untuk diantisipasi. Tapi ini semua harus bisa diupayakan, harus bisa diupayakan. Baik oleh siswa, guru dan juga staff sekolah. Harus lajin memberikan, mengingatkan anak-anak. Kemudian kalau misalnya untuk mengadakan kegiatan berkumpul, sebaiknya berada di ruangan terbuka. Jadi yang ventilasinya, yang pertukaran udaranya baik. Kemudian untuk makanan dan minuman, ini Bapak Ibu dan mungkin disiapkan untuk anak-anaknya, sebaiknya membawa dari rumah dengan peralatan makan dan juga gelas minum, semuanya dibawa dari rumah. Dan kalau merasa nggak enak badan, ada gejala, flu seminimal apapun, pilek, pusing, demam, kami sarankan untuk izin, tetap di rumah, jangan ke sekolah. Nah, apa kemudian yang harus dilakukan oleh pihak sekolah? Apa kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak sekolah? Yang pasti pertama tentu saja berkaitan dengan cuci tangan. Sekolah sebaiknya menyediakan tempat cuci tangan sebanyak-banyaknya di beberapa titik ya. Ada air mengalir dan juga ada sabunnya. Kemudian sekolah mengukur suhu tubuh, siswa, siswi, semua staff dan juga guru sebelum masuk ke ruangan. Ini seperti kayak kalau di sekolah-sekolah pre-school atau TK seperti itu ya. Ribet memang dan investasinya agak mahal untuk beli termometer. Tapi sekali lagi ini demi keselamatan semuanya. Tidak hanya untuk siswa, tapi untuk semuanya ya. Suhu tubuh itu sangat penting. Dan 37,3 derajat Celcius itu adalah yang maksimal, di atas itu sebaiknya sudah tidak masuk. Lalu unit kesehatan sekolah UKS atau pusat kesehatan atau ruang kesehatan. Kalau misalnya biasanya tidak aktif, biasanya cuma dijadikan tempat untuk istirahat. Atau mungkin kalau dulu jaman saya sering bolos, anak-anak tuh sering bolos di ruang UKS. Nah sekarang diaktifkan lagi. Mungkin selama ini hanya seadanya sebagai syarat aja, sekarang saatnya memaksimalkan kembali fungsi UKS atau ruang kesehatan. Diberi obat-obat tertentu, obat-obat penting, kemudian untuk pertolongan pertama juga demikian. Lalu kalau perlu benar-benar disekat, bisa juga melakukan simulasi protokol jika ada kemudian siswa yang tiba-tiba suhu tubuhnya naik dan harus dibawa ke ruang UKS. Dan berikutnya ini dia, jaga jarak ya. Saya mengerti, kami mengerti kalau misalnya soal jaga jarak itu berkaitan sekali dengan kebijakan sekolah masing-masing. Murid akan sulit jaga jarak jika bukan pihak sekolah yang mengupayakannya. Sekolah kemudian harus dipaksa kreatif untuk memastikan kegiatan siswa mengikuti protokol penting ini. Jaga jarak, sekaligus pakai masker bukan berarti harus kemudian bisa deket-deketan, bisa nggak jaga jarak. Tetap harus jaga jarak karena tetap ada kemungkinan penularan. Begitu juga dengan ventilasi, ini harus diperhatikan oleh pihak sekolah. Ventilasi kelas, perputaran udara harus diatur sedemikian rupa. Ini akan sulit dilakukan jika di ruang ber-AC. Disarankan, banyak pakar menyarankan bisa secara periodik jendela atau pintu dibuka untuk memaksimalkan perputaran udara. Kalau misalnya jendelanya bisa dibuka dalam kegiatan belajar mengajar itu akan lebih baik supaya udaranya berputar. Karena itu yang terpenting. Bagaimanapun yang terpenting adalah VDJ dalam COVID-19 ini. Ini rumusnya, ventilasi, durasi, dan jarak. Ini sangat berkaitan dengan potensi penularan. Dan jangan lupa kebersihan. Ini ada alat-alat kebersihan. Ini sekali lagi dari pihak sekolah harus memastikan kebersihan semuanya. Mulai dari gagang pintu, meja, kursi, toilet umum yang digunakan oleh para siswa. Dan juga semua staff sekolah harus dipastikan kebersihannya. Saya mengerti, kami mengerti harus ada biaya dan upaya lebih untuk menjaga kebersihan. Tapi tidak ada pilihan lain. Ini yang harus dilakukan demi keselamatan kita semua. Dan begini, aturannya ada. Semuanya aturannya sudah lengkap dari Kemendikbud, semuanya sudah lengkap. Sekarang tinggal penegakan aturan. Para staff di sekolah, bapak ibu guru mau tidak mau menjadi, harus menjadi contoh bagi para murid. Untuk menerapkan protokol kesehatan. Demi keselamatan kita semua.